Keindahan Pulau Derawan dan Pulau Maratua tentu sudah terkenal baik bagi wisatawan nokal maupun wisatawan mancanegara saudara. Hanya saja keindahan pulau yang ada di Kabupaten Brau ini masih kalah tenar dengan wisata internasional sekelas Raja Ampat saudara. Lalu sesungguhnya bagaimana perbandingan antara Raja Ampat dan Pulau Derawan serta Maratua ini saudara. Nah tampaknya ada satu orang di Kabupaten Brau yang tepat untuk menggambarkan kedua hal ini. Tentu saja dia adalah Kapolres Brau yang saat ini menjabat. Kenapa demikian? Karena beliau adalah sebelum di Brau bertugasnya menjadi Kapolres Raja Ampat. Lalu seperti apa? Ulasan pendapat pandangan Kapolres Brau memperbandingkan antara Raja Ampat dan Kepulauan Derawan. Mari ikutin saya saudara, saksikan liputan. Terima kasih telah menonton! 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 Bapak adalah mantan Kapolres di Raja Ampat sekarang menjadi Kapolres di Brau. Kesamaan Raja Ampat dan Brau adalah punya alam laut yang luar biasa. Raja Ampat sudah adalah dalam dunia. terima kasih telah menonton! 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 Kemarin kita cek ke sana, ada gerawan, tempat keluar, kita kunjungan kerja, tapi karena di situ tempat wisata, kita bisa melihat menganalisa bagaimana sih kita kalau di sana, hari-hari satu minggu itu atau tempat wisata itu safety-nya seperti apa. Kalau kita lihat, ya indah juga, indah, bagus, sistemnya sudah bagus, bersih, gitu. Hanya memang perbedaannya di Raja Ampat, itu kan, saya belum tahu di sini tadi, kita tanya kemarin, apakah di situ wilayah konservasi? Kalau di Raja Ampat itu memang laut, kemudian daratan, itu masuk beberapa wilayah konservasi. Di sini juga sama. Nah, dalam konservasi, berarti kan memang tidak boleh dilanggar. Di sana ada namanya badan lain usaha daerah, blut. Blut itu tugasnya menjaga alam, yaitu ya, konservasi, konservasi itu. Di situ ada di blut itu, kalau di sana ada pendapatan daerah. Ya, yang dikeluarkan begitu, wisatawan yang masuk, itu diberikan PIN, seperti ATM, gitu. Itu PIN-nya, kalau wisatawan lokal, kalau di sana ya, 500 ribu, berlaku 6 bulan, terus yang tahun sebenarnya. Kemudian, untuk wisatawan asing, itu 1 juta. Ya, memang harus disesuaikan dari sini, nggak mungkin. Ya, ya. Banyak itu, ya. Bagi lokal, kan, dari masa keluarga wisata, ya. Di sana. Itu digunakan untuk pengolahan. Pengolahan laut, dan sebagainya. Yang termasuk, mereka mempunyai anak buah itu yang disebut jaga laut. Yang kita latih sama-sama tugas kepolisian, menjaga laut. Di daerah-daerah yang jauh, yang di situ banyak pelanggaran. Ini televisi, ya, atau pengurusahaan ketemu sekarang. Di situ ada, ya, apa? Jaga laut, dan menjaga. Apabila di situ ada pengurusahaan, atau pelaku, sudah ketemu sama dia. Paling tidak, waktu dia memberitahukan dari kita. Untuk kita segera, mantap di sana. Sudah banyak kita juga, kita berkata di sana yang mempunyai ikan, dan sebagainya. Termasuk, apa, yang beratangan. Artinya, secara garis besar, kemana mau bilang, di Raja Ampat itu, pengolah-olahannya, pariwisatanya, perjalanan sangat sistematis, termasuk bekerja sama dengan atas kepolisian, itu sudah publik, ya, kalau diberangkan. Itu kan tidak, itu kalau blut lain dengan wisata, ya, dengan pariwisata. Ya, dia badan-badan sendiri, kan, yang dibatuh pemerintah. Kalau pariwisata, kan, pariwisata, jinas pariwisata sendiri, ya. Jinas pariwisata, kan, dia mengkoordinir hotel-hotel. Oke, oke. Dengan, apa, PTSP, ya. PTFC, perizinan satu bentuk, ya. Dia, sama-sama dengan itu, melalui hotel, kemudian, di situ ada memberikan pelatihan kepada para guide. Guide itu badi, apa, penggambing. Termasuk kewisataan. Kalau blut, khusus ngelor pada tempatnya, ya? Tempat ini menjaga konservasi. Tapi di situ, dia ada, apa, PNBP. Tapi sama-sama dengan, nanti hasilnya, PNBP itu masuk ke pariwisata, dan ke blut, yang di blut. Oke, oke. Yang untuk menurut pemerintah daerah juga. Pemerintah daerah juga, ya. Di situ. Dan yang saya salutkan di sana, di sana itu, masyarakat kampung di sana, ada adat sana, ya. Ada namanya sasi. Apa itu, ya? Sasi itu, istilahnya kalau ini, di sumpah. Ya. Di sana ada lahan, ikan, apa, laut kampung ini. Di sini di sasi, sama masyarakat, ada upacarannya, upacar adat, sasi. Nah, kalau masyarakat, atau wisatawan, melanggar sasi, dia akan, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, macam-macam ya, sesuai dengan, nanti penuh, 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 Masyarakat sana, benar-benar tidak berani, mancing di situ, tidak berani. Walaupun dia, mata pencarian mancing, dia harus ke laut, tengah laut, dua hari mancing, baru balik. Dan di sana tidak ada, menggunakan jaring, di itu tidak ada, kalau daerah, yang wisata, di luar konservasi, kecuali di luar konservasi, boleh menggunakan tadi, jaring, bagang, tapi di luar konservasi, tidak bisa. Apinya sebenarnya, terpulang kepada masyarakat, yaudah. jadi memang, akhirnya di sana kan, buat karan, lebih benar. Tidak ada. Ikan-ikan, kita begitu ke pantai, itu ikan banyak sekali. Kalau di bawah kemarin, waktu kewangan kunjungannya? Di sana, ada. Ada juga. Kita ke, ke penirwana, apa ya, itu kita lempar, tidak ikan. Oh ya. Tapi, banyak di sana, tapi saya belum merasuk, belum mau cek. Snuggling belum ya? Diving sudah? 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 Kalau perbandingan alamnya? Kalau di Raja Anempat itu kan luas, ya. Di sana ada 2.700an pulau. Diusan pulau. Jadi, di tempat-tempat lain itu, sport diving yang banyak. Ya itu sport diving ada yang macam-macam ya. Kalau kemarin saya baru, di Tartal Point ya, di Tartal Point. Saya ketemu Penyung Dua. Memang penuhnya besar, bukan? Yang dua. Yang di Maratua? Di Maratua. Di sana juga kita ada, buntut turun, langsung ikan banyak. Tapi saya mendapat cerita dari kawan-kawan, komunitas diving. Wah, katanya ada barbuna point dan sebagainya. Saya belum cek. Kalau itu benar. Nah, itu info-nya. Ya, benar saya sudah lihat video-video di Tartal Point tempat ya. Tapi kita belum kesana. Waktunya. Waktunya. Ya, hampir samalah. Hampir ini, hampir sama. Cuma mungkin, yang pertama perlu di, inilah, di blow up lagi. Ya, melalui kan-kanan media, membantu untuk blow up. Supaya wisatawan tahu. Betul. Dan, tadi ya, cerita di dalamnya itu harus bahu semua. Betul. Kalau masyarakat kalau buka, ada negatifnya aja. Aduh, disana ada begini, sering begini. Nah, sudah. Tapi kalau, disana begitu. Kalau ada komunitas diving, atau ada, disana ada LOB, kapal-kapal ini, level puda. Itu kan dia, bahwa wisatawan naik kapal satu minggu, nyelang, makan, nyelang, makan. Itu mereka, kalau ada orang nyelang, apa, nyentuh. Kenapa? Sekarang, dia sudah marah. Sudah ditunggu. Luar biasa. Nanti viral. Itu kan video. Karena kan ada beberapa teman yang ada sinyal. Nanti kita taunya di video. Ada kapal, yang kena angin, nabrak karang. Itu viral sampai ke kita. Dan kita pernah proses sampai P21 di sidang sama Jaksa. Sampai begitunya, Mas. Sudah tidak bisa. Kesadarannya ya. Kesadaran yang sudah. Karena kan mereka, ya alnus didaga. Misat alnus masuk. Dan disana. Dan ketika seperti itu dikeluar dengan baik, otomatis masyarakat juga yang dapat hasil. Disana sudah destinasi wisata dunia. Sekarang, orang-orang luar banyak yang disana. Bali disana. Kalau Bali mungkin melihat pantai-pantai. Mereka, alam bawah-alamnya indah. Di atasnya indah juga. yang paling menarik saya. Perbedaan akses sekarang. Raja Ampat itu kan aksesnya juga tidak mudah sebenarnya. Menuju ke wisata. Termasuk di kita. Yang kemana merasakan perbedaan akses antara Raja Ampat dengan di kita disini? Sebenarnya lebih lebih susah disana. Disana begitu turun di sorong harus naik kapal dulu dua jam. Setelah dua jam naik kapal, kemudian nanti sewa speed. kalau untuk spot-spot wisata. Spot wisata seperti Pianimo yang viral itu ya. Kemudian di beberapa tempat. Itu yang sewa speed. Karena tidak ada loktor lain. Dan itu pasti biayanya cukup. Ya. Terlaskan speed mesinnya dua. Makin besar mesinnya makin mahal. Nah kalau disini disini kan masih ada disini namanya transportasi umum. Betul. Masih. Disana tidak ada. Disini sampai tembus ke gerawan. Gerawan nanti maret tua ada. Cuman menurut kita sih untuk wisatawan rata-rata nanya masalah akses. Pasti. Pasti. Akses ya lah. Kalau dasar. Kalau disana nanti karena ada langan ini misal itu sudah dibuka sudah di bandara. Disini maret tua sudah ada bandara. Nah itu kalau dibuka mungkin nanti disini dekatnya Manado ya. Manado dekat. Makassar. Nah itu kalau dibuka disitu ke sana mungkin langkah lebih ramai itu. Tinggal bagaimana gratif gratifnya aja membuka ini. Saya lihat resort-resort lebih banyak disini daripada disana. Artinya secara fasilitas sebenarnya lebih mudah disini ya. Tinggal bagaimana kita ngelola aja. Dari sini bisa setelah dibanding ke sana. Dari sana bisa setelah disini. Kemarin kita kalau kanis pariwisata disana seri komunikasi sama saya nanti akan main-main kesini. Nanti kalau main kesini saya temukan sama kanis wisata supaya koordinasi. Kalau perlu disini setelah dibanding kesana gitu. Oke lah itu terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Flora dan faunanya juga sanggap-sanggap banyak sekali pulau dan pantai habis kami keno untuk santai-santai jagalah daratan dan lautan mulai sekarang ayo kita lestarikan Inilah berauku tempat pariwisata begitu indah bila dipandang silakan kalian datang Inilah berauku masih menyimpan kekayaan alam Welcome to Tanah Batiwaga Buat apa pantai direklamasi jika masih banyak pulau kita yang asli hutan dan pulau yang masih asri mari fokus pariwisata tak hanya industri kita harus bangga punya kekayaan alam yang takkan ada habisnya mari kita lestarikan biar anak cucu kita bisa merasakannya gelap di masa depan beraukali mantan yang takkan terlupakan begitu banyak menyimpan kekayaan eksotis sekali enak bila dipandang jika tak percaya silakan datang suku budaya beraneka ragam banyak desa kecil sungguh amat tantram ubur-ubur tak menengah tinggal hiu tutul berau GP very wonderful inilah berauku tempat pariwisata begitu indah bila dipandang silakan kalian datang inilah berauku masih menyimpan kekayaan alam welcome to tanah batiwaga wisata borau yang seperti surga habitat penuh terbesar Asia mulai dari pesisir hingga bawah laut tradisi dan adat yang ramah menyambut beragam suku yang hidup rukun membuat kota sanggam terlihat anggun inilah surga tersembunyi di batiwagal dengan kebudayaan terjaga yang masih kental ku bangga dengan semua tetap ku jaga keindahnya berau indah milik bersama berau lewat lewat terbentang luas masih ku pandang nikmati semua selalu kucinta seisi kekayaan tanah batiwagal inilah berauku tempat hari wisata begitu indah berauku pandang silakan jalan yang datang inilah berauku masih menyimpan kekayaan alam berau berau tempat hari wisata begitu indah berau pandang silakan jalan yang datang inilah berau mati menyimpan kekayaan alam berau yang terbentang berau yang cinta berau jalan kita berau 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 tetap selamanya berau yang kucinta berau tanah kita berau 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 kita selamanya berau 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 Terima kasih telah menonton!